bismillahirrahmanirrahim kemudian diantara keburukan laknak tadi telah kita sebutkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhumah bahwasannya pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang melaknak angin di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam artinya angin datang menerpa di saat dia tidak mengharapkan keberadaan angin dan ini berlaku untuk hujan untuk petir itu berlaku semua dia melaknak angin di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tala'ani riyah fa'innaha ma'murah jangan melaknak angin karena angin ini diperintahkan Allah yang memerintahkannya untuk datang dan berhembus wa'innahu man la'ana shay'an la'isa bi'ahlin roja'atil la'natu alaih karena barang siapa yang melaknak sesuatu yang tidak pantas untuk dilaknak maka laknak tersebut kembali kepadanya kata nabi sallallahu alaihi wasallam makanya anak katakan tadi laknak ini boleh untuk orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya orang-orang kah? orang-orang kafir orang-orang yang memusuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala shay'aqon kita laknak benar tapi melaknak saudara kita hati-hati kalau dia bukan orang yang berhak untuk dilaknak maka sejatinya kita telah melaknak diri kita diri kita sendiri layup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati